Saat ini Anda menyaksikan dialog BUMN Performance Reports 2020-24 dengan tema BUMN berkontribusi untuk Indonesia Maju. Dan langsung saja untuk mengetahui kontribusi BUMN selama tahun 2024 terhadap perekonomian dan juga pemberdayaan masyarakat Indonesia sudah bersama dengan kami saat ini yaitu Deputi Tiga atau Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Bapak Ellen Setiadi. Halo Pak Ellen, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di CNB Indonesia. Pak Ellen, mungkin boleh dijelaskan pada kesempatan ini apa evaluasi kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara mungkin spesifiknya untuk tahun 2024. Silahkan Pak Ellen. Jadi kalau kita lihat ya mungkin yang untuk jadi poin pentingnya adalah sebelum pandemi. Kemudian selama pandemi, kemudian sampai saat ini dan 2024. Nah, poin pentingnya adalah ketika pada saat, apa namanya, sebelum pandemi di 2019 itu kita total untuk pajak, dividen, dan PNBP yang diterima dari BUMN-BUMN kita itu sekitar 470. Kemudian saat 2023 itu sudah mencapai 599. Nah, itu artinya walaupun di 2020 kemudian turun karena ada pandemi COVID menjadi 376, kemudian dia naik terus. Jadi artinya adalah bahwa kontribusi BUMN terhadap negara itu memberikan trend yang positif terus. Baik untuk pajak, kalau di total sekitar 1652 triliun, kemudian untuk dividen sekitar 244 triliun, dan untuk PNBP-nya 492 triliun. Dengan demikian, BUMN yang sudah kita bina melalui kementerian BUMN dan instansi-instansi lainnya itu selalu menunjukkan kinerja yang semakin lama, semakin baik. Oke, baik. Lalu kalau pandangan dari Kemenko Perekonomian sendiri, itu kan tadi Anda sudah menyebutkan terkaitan dengan angka. Lalu dari Kemenko Perekonomian sendiri melihat kinerja dan juga pengelolaan BUMN sejauh ini khususnya terkait dengan kontribusi BUMN bagi penerimaan negara seperti apa Pak El? Jadi pertama begini, fungsi BUMN itu kan tidak hanya sebagai entitas perusahaan. Fungsi BUMN juga adalah menjalankan berbagai program-program yang dilakukan oleh pemerintah. Karena dia adalah agen dari pemerintah juga. Dan itu selama pandemi juga dan bahkan sebelumnya dan akan seterusnya, mereka juga sudah menjalankan berbagai-bagai program yang dilakukan oleh pemerintah selain program BUMN sendiri. Nah dari situ tentu banyak hal yang dilakukan, antara lain tata kelola, good governance, kemudian menuju ke digitalisasi internet of things, kemudian pendigitalan dan lain sebagainya. Bahkan kita kemarin juga sudah lihat ada Perpas yang menugaskan Peruri untuk menjalankan macam-macam digitalisasi bagai sistem yang ada di pemerintahan untuk layanan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa kontribusi dan layanan juga terhadap BUMN siu dan terhadap masyarakat, bahkan terhadap pemerintah, itu semakin lama semakin baik. Dengan pengelolaan, tata kelola, BUMN, good governance, itu juga semakin baik. Ada regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN untuk menjalankan bagaimana BUMN-BUMN itu dapat dikelola dengan sangat baik sekali. Kemudian juga ada aturan regulasi teknis lainnya yang untuk mendukung itu dari Kementerian Teknis lainnya. Jadi kami dari Kementerian Koordinator Bidang Perkembangan melihat bahwa track yang sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk melakukan pengelolaan yang lebih baik, tata kelola yang lebih baik, itu semakin lama semakin baik. Tentu nanti disesuaikan dengan dinamika perkembangan yang ada. Oke, baik. Salah satu yang dilakukan selama beberapa tahun terakhir, yang cukup besar terhadap BUMN Indonesia adalah berkaitan dengan peleburan. Kalau kita bicara terkait dengan pengelolaan manajemen. Dan memang peleburan ini kan memang ada tujuan-tujuannya masing-masing. Tapi kalau dari Kementerian Koordinator BUMN sendiri melihat, apakah memang tujuan dari peleburan BUMN-BUMN ini sudah sesuai atau sudah sejalan dengan tujuan baik untuk utamanya pastinya adalah berkontribusi terhadap negara? Ya, pasti makin lama semakin efisien ya. Jadi tidak hanya disebut dengan peleburan, mungkin kalau disebutkan mungkin semacam penggrupan ya, holding, sub-holding, dan lain sebagainya. Kita lihat misalnya ya, yang kalau tadi disambung contoh peleburan adalah Pelindo 1, Pelindo 4 menjadi Pelindo Indonesia. Itu merupakan suatu transformasi untuk lebih efisiensi. Nah, nanti coba dicek saja. Di apa namanya, kinerja yang ada di Pelindo 2 itu menunjukkan bahwa efisiensi dengan pengelolaan manajemen yang lebih baik, contoh yang disatukan ya, itu menimbulkan kinerjanya lebih baik, total kelolaannya lebih baik. Sistemnya lebih baik, efisiensinya lebih baik. Kemudian pengelolaan untuk pasarnya juga lebih baik. Jadi ada beberapa segmen BUMN itu ketika dilakukan, apakah holding atau peleburan dan lain sejenisnya, itu menunjukkan kinerja yang lebih baik. Nah, ini juga sedang dilakukan yang untuk dikarya-karya kan, tentu dalam proses juga. Tidak semua bisa sama, tetapi yang bisa dilakukan adalah kita dilakukan grouping, semacam holding dan lain sebagainya itu, tentu disesuaikan dengan karakteristik dari BUMN masing-masingnya. Oke, baik. Itu tadi berkaitan dengan grouping begitu, atau holding dan juga sub-sub-holding. Salah satu juga yang lumayan disoroti oleh masyarakat adalah terkait dengan penyertaan modal negara. Bagaimana evaluasinya yang dilihat dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Pak? Penyertaan modal dari segi nilai semakin lama semakin baik. Bahkan di 2023 kita lihat hampir 82 triliun dari yang diberikan oleh pemerintah. Jadi saya melihat bahwa tata pengelolaan, hasil dividen, ya tadi dividen yang dihasilkan dari BUMN, kemudian PMN yang dilakukan oleh pemerintah, itu menunjukkan garis yang bersamaan lurus. Artinya ada kontribusi yang semakin baik, PMN-nya juga semakin baik. PMN dilakukan oleh pemerintah tentu adalah untuk mendorong beberapa sektor-sektor, tidak hanya bersifat PSO, ya pelayanan publik, tetapi adalah memang bidang-bidang usaha yang dianggap bahwa bidang usaha itu bisa mengembangkan rencana-rencana kerja pemerintah dan badan usaha, yang kedua adalah bisa menangkap peluang yang ada, yang ada sekarang sehingga bisa mengembangkan BUMN yang persangkutan. Sampai jumpa di video selanjutnya.